Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dari ini di hari minggu ini ya Dapur RENK mau membagikan resep adonan untuk tempe tepung tempe mendoan yang mana tempenya ini akan khas banget temen-temen enak pokoknya kalau anda pakai adonan ini dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah bumbu yang harus kita gunakan di sini saya pakai yang spicy dan rasanya rempah banget saya pakai tiga lembar daun jeruk ini ada satu cm kunyit terus ini ada empat siung bawang kutih ada dua butir kemiri dan juga satu sendok makan ketumbar ini kita haluskan dulu teman-teman jadi bumbu ini adalah untuk komposisi tepung seberat 250 gram atau seperempat kilogram kalau teman-teman kepingin tepungnya lebih banyak jadi komposisi bumbu ini harus anda tambah karena jelas untuk membuat gorengan Anda jangan pernah takut untuk memberikan bumbu baik itu bawang putih dan juga bawang merahnya Anda guluk sampai benar-benar rata teman-teman seperti ini harus lembut banget Anda bisa mengguluknya Anda juga bisa pakai blender teman-teman Oke kalau sudah seperti ini sudah lembut ini sekarang kita sisihkan dulu nah ini untuk tepungnya tepung ini saya pakai tepung terigunya ini 200 gram tepung terigu kalau pakai sendok itu adalah 18 sendok makan yang penuh terus ini saya pakai tepung berasnya 50 gram atau pakai sendoknya 4 sendok makan yang penuh ini saya langsung saya sadur teman-teman Oke seperti ini saya aduk-aduk seperti ini next sekarang saya masukkan ini teman-teman seasoningnya saya pakai garam garamnya ini setengah sendok teh saya pakai penyedapnya setengah sendok teh dan juga baking baking powder nya pet baking powder nya saya pakai seperempat sendok teh ini saya campur dulu teman-teman sekarang Anda sadur seperti ini nah dicampur-campur seperti ini Oke kalau sudah seperti ini teman-teman sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita hulek tadi Anda kasih air ya cobeknya sayang sekali kalau nggak dikasih air oke sambil ini juga saya kasih air untuk tempe mendoan ini dia lebih cenderung ke kental teman-teman oke Anda campur seperti ini nah begini teman-teman sangat sederhana sangat mudah sangat simpel sekali nah ini Anda putar-putar begini saja kita kasih air teman-teman nah begini sepertinya airnya kurang ini Anda benar-benar Anda campur sampai seluruh tepung-tepung merata next saya masukkan daun bawang preh ini ada tiga batang langsung saya masukkan begini ini yang bikin dia wangi benar enak benar mantap pokoknya teman-teman untuk air saya pakai air 350 ml air paling akhir sendiri teman-teman supaya dia lebih kriuk lebih crunchy gurih dan enak saya pakai satu sendok makan dengan margarin yang sudah saya lelehkan Anda incipin terkait rasa gurih asin dan juga yang lainnya kalau kurang asin Anda kasih garam kalau kurang gurih Anda kasih penyedap sekali lagi adonan ini adalah untuk tepung mendoan khas dari Purwakarta teman-teman ini enak banget ya versinya Dapur NK ini patut Anda coba di rumah warnanya bagus dan juga sangat menarik untuk kita olah terima kasih teman-teman jangan lupa bantu like comment subscribe nyalakan tombol notifikasi Anda kami mohon maaf sebelumnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bantu like comment dan subscribe-nya selamat menikmati